selamat menikmati bagaimana cara mengurang pusat pintu ya teman-teman disini saya mau kasih contoh ukuran 80 ya teman-teman sangat mudah bagi pemula yang belum tahu caranya saya kasih tahu ya caranya seperti ini pertama-tama yang harus diperhatikan adalah ini nih kita ukur dulu ininya ini saya 5,4 ya teman-teman beda-beda kadang ada yang 5 cm ada yang 5,5 cm ada yang 6 cm ya kalau saya ini 5,4 caranya seperti ini nih kita ambil dulu 5 cm ya saya 5 cm nih kemudian 5,4 mundur ke sini 1 cm nah saya jelaskin dulu ya ini kenapa dia dari sini ke sini 5 cm karena ini nanti buat kupingnya teman-teman nih kupingnya buat ke sini nih ya terus 5,4 ke sininya 1 cm ini 1 cm nya nanti buat stack teman-teman nih disini ini di profil ini buat stack ya kemudian dari sini kita ambil 80 80 cm 80 cm nih nih kita ambil 80 cm kemudian 1 cm sama kayak yang sebelah sana 5,4 ini sisanya buat kuping ya perhatikan sekali lagi kita ukur dulu sini 5,4 kemudian ambil 5 cm buat kuping kasih gurat 5,4 ke sini 1 cm jadi kalau misalkan 5,4 nya jangan ke sini ya ke belakang 5,4 kemudian 80 saya ini ukurannya 80 ini 80 ya tuh 80 mundur 1 cm 5,4 5,4 ya nah paham kan pemula kadang suka kebingungan ya teman-teman nah ini saya kasih contoh ukuran 80 kalian mau ukuran 50 60 70 80 buat kusen double 120 buat pintu kupu-kupu 120 sama ukurannya kayak gini ya oke kalian terima kasih semoga caranya sedikit bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu Mercury ukuran saya pada mai bi pes aika Bible selin US